Bagaimana jika kita tak pernah tahu silsilah keluarga kita dan tiba-tiba mengetahuinya saat kita telah berumur dewasa? Pasti kita pengen tahu dong kebenarannya kayak gimana? Perpaduan horror serta plot twist tentang kebenaran sebuah keluarga akan diceritakan pada film ini. Seperti apa ceritanya? Halo para pecinta film, selamat datang di konten storyline. Inilah The Whole Truth. Scene dibuka dengan memperkenalkan sebuah keluarga tanpa ayah yang sedang sarapan. Ada Pat, anak bungsu yang mempunyai cacat pada kakinya, lalu ada kakaknya yang bernama Pim, serta ibu dari mereka yang bernama Mai. Terakhir ada kucing mereka yang bernama Late. Pim dan Pat merupakan para pelajar dengan ibunya yang bekerja di sebuah perusahaan penjualan internasional. Nah singkat cerita, di hari itu ibunya dipromosikan menjadi kepala penjualan internasional dan dia menjanjikan liburan bersama anaknya. Berpindah pada Pim yang merupakan kapten dari tim cheerleader di sekolahnya. Pim mempunyai teman dekat yang bernama Pau. Singkat cerita, Pim pulang dari sekolah dan di rumahnya ada Pat bersama temannya yang bernama Fem. Saat Pat dan Fem sedang main game, Fem tiba-tiba teralihkan ketika melihat Pim tiba di rumah dan mengikutinya hingga ke kamar. Dia menginti Pim sampai Pim memarahinya. Ternyata keberanian Fem ini disebabkan karena ia memiliki rahasia tentang Pim. Pim yang masa bodoh sama ancaman Fem, akhirnya Pim melukai kaki Fem. Nah Fem malah marah-marah sama si Pat dengan mengancam akan menyebarkan sebuah video. Di sini Pat kayak gak bisa apa-apa ya, gak bisa ngelawan Fem. Scene lalu berganti, Pim menelpon ibunya dan mengabarkan apa yang terjadi tadi siang. Karena ibunya merasa bersalah telah membiarkan Fem bermain dengan Pat, ibunya memutuskan untuk pulang sesegera mungkin dari kantornya. Namun saat ibu Mai di perjalanan pulang, di cuaca hujan ia mengalami kecelakaan. Lalu berpindah ke rumah, Pim dan Pat yang tertidur dibangunkan oleh suara orang yang mendatangi rumah mereka. Ternyata itu adalah kakek mereka. Namun Pim di sini tidak mengetahui dan tidak pernah mengenal kakeknya selama kecil sampai dewasa. Karena lelaki yang mengaku kakek ini mengenali mereka, mereka pun mempercayai orang itu adalah kakek mereka. Si kakek bermaksud mengabarkan cucunya tentang ibu mereka. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di rumah sakit dan ibu Mai dalam kondisi koma. Walaupun telah menjalani masa kritis, namun ibu Mai harus tetap dirawat sampai sadar. Lalu ada wanita lain yang itu adalah nenek dari Pim dan Pat. Nenek menyapa Pim, namun saat melihat Pat, ia malah marah dan mengatakan bahwa ia adalah krit. Loh, siapa krit? Dia pun diingatkan oleh si kakek bahwa itu bukan krit, melainkan Pat. Tak ada yang bisa dibahas malam itu, Pim dan Pat pun menurut kepada nenek kakeknya saat mereka meminta cucu-cucunya untuk menginap di rumah kakek selama ibu Mai dirawat. Setibanya di rumah kakek, Pim melihat banyak foto keluarga yang menandakan memang benar mereka adalah kakek dan nenek mereka. Mereka beristirahatlah malam itu. Kesokan paginya, Pim dan Pat hendak sarapan dengan kakeknya yang telah menunggu di meja makan. Ini makanannya aja sama persis dengan makanan yang sering dibuatkan oleh ibu Mai. Bedanya, disini Pat selalu disediakan susu. Sebelum makan, kakeknya menjelaskan bahwa nenek mereka mempunyai demensia. Yang kadang tidak ingat apa yang baru saja terjadi kepadanya. Dan si kakek meminta mereka untuk menjaganya selama mereka di rumah itu. Singkat cerita, Pim dan Pat diantar untuk membawa barang yang tertinggal. Serta membawa latte agar terus berada bersama mereka. Pat disini tiba-tiba melihat sebuah dinding di rumah itu. Saat ia mengintip ke dalamnya, melihat kondisi ruangan yang kayak udah terbengkalai gitu ya. Dan tiba-tiba ada seorang wanita di balik pintu di ruangan itu. Pat pun terkagetkan dan Pim yang berada disana juga melihat lubang yang sama. Namun Pim gak ngintip ke dalam dan lebih memilih untuk melaporkannya nanti kepada kakek. Malam harinya, Pim mengabarkan kakeknya tentang lubang yang mereka lihat siang tadi. Namun kakeknya tidak melihat ada lubang sama sekali. Jadi dari pandangan kakeknya, dinding itu mulus. Gak ada lubang sama sekali. Begitupun dengan neneknya. Mereka gak ngelihat ada lubang. Ini membuat Pat kesal karena dianggap mengada-ngada oleh nenek dan kakeknya. Dan bahkan si kakeknya pun jadi marah karena merasa dipermainkan oleh mereka soal dinding yang berlubang. Si nenek disini mulai kelihatan aneh ketika mengingatkan mereka untuk lebih baik tidur karena waktunya sudah menunjukkan jam 8. Yang padahal tidak ada jam di dinding yang nenek itu lihat. Hanya bekasnya aja. Di kamar tidur, Pim dan Pat mulai membicarakan keanehan nenek dan kakek yang relate sama ibunya yang gak pernah nyelitain soal mereka. Jadi kayak ada yang jangga nih buat mereka tentang nenek dan kakeknya. Lanjut esok paginya, saat hendak sarapan, Pim melihat ke tempat makan latte yang masih terisi penuh. Yang berarti, dari semalam, latte gak ada di rumah itu. Mereka pun lalu dihidangkan kembali dengan sarapan yang sama dan dengan susu yang sama khusus untuk Pat. Katanya, menurut si nenek, Pat membutuhkan susu untuk pertumbuhan tulang kakinya yang cacat. Meskipun Pat tidak suka susu, tapi nenek ini memaksanya. Lalu singkat cerita di sekolah, Fem lagi-lagi mengancam Pat mengenai sebuah video. Jadi si Fem ini seakan-akan ada maksud yang dia incar dengan mengancam Pat menggunakan video itu. Di sisi lain, Pim berkunjung kepada ibunya dan menceritakan perasaan dia saat ini yang sangat merindukan ibunya. Karena saat dia tinggal bersama kakek dan neneknya, dia merasa gak nyaman. Kayak tinggal sama orang asing gitu. Kembali lagi kepada Fem dan Pat yang sekarang berada di rumah nenek dan kakeknya Pat. Si Fem ini kayaknya tertarik banget sama si Pim. Dia nunggu-nunggu Pim tiba di rumah itu. Lalu Pat tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari lubang yang sama. Namun si Fem disini sama seperti kakek dan nenek Pat. Dia tidak melihat lubang yang dimaksud Pat. Pat pun mengintip ke dalam. Ia melihat anak kecil yang misterius. Menyeramkan dan tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Pim pun kaget melihat itu dan menyuruh Fem untuk mencoba mengintip karena Fem malah menertawakan Pat. Saat Fem diarahkan ke posisi lubang itu, Fem mendekatkan matanya. Tiba-tiba Fem kayak didorong gitu dari belakang. Hingga mukanya menghantam dinding di sana dan membuat hidungnya berdarah berserakan di lantai. Fem memarahi Pat karena ia pikir Pat yang mendorongnya. Lalu datang Pim yang baru pulang. Pat menjelaskan apa yang terjadi. Sedangkan Fem kekeh dengan marah-marah menyalahkan Pat dan mengancam Pim juga jadinya. Fem pun pergi dari sana. Setelah Fem pergi, barulah Pat menjelaskan yang sebenarnya. Ternyata selama ini, Fem memiliki video saat Pim mandi di kamar mandi sekolah. Dan Fem mengancam akan menyebarkan video itu jika Pat tidak mencomblangkan dia dengan kakaknya. Sekarang Pim khawatir video itu akan disebar karena Fem merasa telah dilukai oleh Pat yang padahal bukan dia yang mendorongnya hingga berdarah. Pim dan Pat membersihkan darah yang berserakan. Tiba-tiba datang neneknya dan seketika berteriak lalu memanggil Pim sebagai Mai dan memarahi Pat sebagai Krip. Ini cukup membingungkan ya. Namun itu gak lama, nenek itu mengingat kembali bahwa mereka adalah cucunya. Dan lagi-lagi si nenek melihat ke arah dinding bekas jam dan mengatakan bahwa itu adalah waktunya dia untuk minum obat. Malam harinya, saat Pat dan Pim tertidur, mereka mendengar teriakan. Begitu juga dengan kakaknya yang terbangun. Kakaknya pun mencoba melihat ke bawah dan ternyata si nenek kayak kesurupan gitu. Entah dia kerasukan makhluk apa nih. Paginya mereka sarapan dengan menu biasa. Pim dan Pat udah mulai kayak gak nyaman gitu. Apalagi Pat yang terus harus meminum susu yang padahal ia gak suka sama sekali. Sementara itu si kakak mengunjungi kantor polisi. Dimana ternyata si kakek adalah pensiunan polisi. Disana ia pengen meluruskan kasus yang menimpa anaknya, si Mai. Kakeknya beranggapan bahwa Mai ditabrak oleh anak orang kaya yang bernama Cayut. Namun polisi disana mengatakan bahwa yang mengemudi bukanlah Cayut, tapi temannya. Namun karena Cayut dan pacarnya sedang berada dalam pengaruh alkohol, si kakek kekeh bahwa Cayut lah yang telah menabrak anaknya. Dia pun mengatakan akan mengurus kasus anaknya sampai selesai. Kembali pada Pat dan Pim di rumah kakeknya, mereka mendapati handphone milik Fem yang ketinggalan di kursi rumah itu. Dan dengan begitu, Pim bisa menghapus video yang dipakai sama si Fem buat ngancem Pat. Namun mereka teralihkan ketika mendengar suara di balik lubang di dinding disana. Disini Pim belum tau ya ada apa di balik dinding itu. Karena dia gak pernah ngeliat. Pat pun menjelaskan apa yang pernah ia lihat. Nah disini karena Pim penasaran, dia pun mencoba mengintip. Dan ia melihat gadis yang merangkak lalu tiba-tiba mengeluarkan darah yang banyak. Pim kaget, ia merasa bahwa itu adalah tetangganya. Karena posisi ruangan yang mereka lihat itu ada di balik dinding. Dan saat Pim melihat lagi, ia melihat gadis tadi sekarang sedang menggendong bayi dan lagi-lagi mengeluarkan darah. Setelah melihat dua kali, Pim menyimpulkan bahwa itu adalah hantu. Dan jika dilihat dari cuaca yang terjadi, di balik dinding itu malam hari. Sedangkan saat itu cuaca sedang cerah. Pim pun menyarankan Pat untuk tidak lagi melihat ke dalam lubang tersebut. Malam harinya, akhirnya latte tiba-tiba muncul di rumah itu. Pat pun memberikan makan latte. Sedangkan Pim melihat-lihat HP milik Fem. Dan ya, ia menemukan video dirinya yang sedang mandi. Sehingga cerita mereka tertidur, Pat tiba-tiba mendengar suara yang membuat ia ketakutan. Ia pun bersembunyi di balik selimut. Saat ia menoleh ke kakaknya, ia melihat ada sosok wanita berada di ranjang kakaknya. Dan bahkan, sosok itu tiba-tiba berdiri lalu mengarah ke dirinya. Tapi sosok itu hilang ketika lampu dinyalakan. Esok paginya, Pim bersiap-siap sekolah. Namun Pat tiba-tiba berlumuran darah. Dan Pat merasakan demam. Pim lalu melaporkan kepada neneknya. Lagi-lagi neneknya menghidangkan susu untuk Pat. Neneknya lalu melihat-lihat gambar yang dilukis oleh Pat. Dimana Pat merupakan orang yang pandai dan gemar menggambar. Tiba-tiba neneknya melihat lukisan wanita yang persis banget seperti wanita yang dilihat oleh Pim dan Pat di balik lubang di dinding. Namun Pat mengatakan bahwa itu bukan hasil lukisannya. Tiba-tiba si nenek ini kayak kambuh lagi demensianya. Dan begitu aja nyuruh Pat buat meminum susu disana. Jangan bosen sama susu ya. Ntar kejawab juga kok. Ketika dilihat lagi oleh Pat, lukisan wanita itu gak ada di bukunya ternyata. Jadi kayak halusinasi si neneknya aja. Karena ia kaget lukisannya hilang, ia sampai menumpahkan susu. Dan Latte meminum susu itu. Berpindah ke sekolah yang sedang mengadakan pemilihan kapten untuk tim cheerleader. Disini Pim menjadi nominasi bersama temannya Pell dan satu wanita lagi. Dan Pim terpilih lagi menjadi kapten untuk tim itu. Nah setelah semuanya beres, Pim memarahi Pell karena ia telah mengetahui semua kebusukannya. Dimana ternyata yang merekam Pim saat sedang mandi adalah Pell. Dan rekaman itu dikirimkan kepada Fem karena Fem menginginkan Pim. Untungnya bagi Pell adalah, jika video itu disebar maka Pim tak akan terpilih jadi kapten tim cheerleader. Jadi intinya si Pell ini pura-pura baik lah. Padahal ia pengen dinobatkan jadi kapten tim cheerleader dengan menjatuhkan Pim. Sayangnya ini ketahuan oleh Pim karena Pim memeriksa chat di HP milik Fem. Malam harinya, Pim memeriksa keadaan Pat yang semakin parah kelihatannya. Dimana si Pat ngerasa lubang yang berada di rumah itu kayak terus manggil-manggil dia. Berpindah pada si kakek yang berada di sebuah parti. Dia mengincar si cayut, orang yang diyakini si kakek sebagai tersangkat tabrak lari anaknya. Lalu berpindah lagi nih pada Pat dan Pim yang dibangunkan oleh suara di balik lubang. Mereka mengeceknya, Pim mengintip ke dalam dan sekarang mendapati seorang lelaki yang tertidur di sofa dibarengi dengan gadis yang merangkak keluar dari balik pintu. Dengan tetap mengeluarkan darah lagi dan merangkak lagi dan mengeluarkan darah lagi yang banyak. Tapi lelaki yang tertidur di sofa kayak bukan setan sih. Ada apa sebenarnya? Nah disini si Pat mulai menyadari satu hal. Bahwa apa yang mereka lihat di balik dinding itu, ruangannya sama kayak ruangan di rumah yang sekarang ditempati oleh Pim dan Pat. Ini diyakini lagi dengan neneknya yang sering melihat ke arah jam dinding yang padahal jamnya udah gak ada disana. Karena mungkin dulunya punya kebiasaan ngelihat jam kesana ya. Jadi apa yang mereka lihat tuh sebenarnya apa yang terjadi di ruangan rumah itu namun dalam waktu berbeda. Tiba-tiba datang si kakek dan Pim menanyakan tentang gadis yang mati di sebuah ruangan. Dimana mereka melihatnya melalui lubang dinding. Si kakek malah marah-marah dan memperingatkan mereka untuk gak ngebahas lubang dinding lagi. Karena ya si kakek gak ngelihat lubangnya. Akhirnya si kakek menutup lubang dinding itu dengan lemari di dekatnya. Tiba-tiba saat Pim dan Pat tertidur mereka mendengar suara lagi di lubang dinding. Dan lemari yang menutup lubang itu tiba-tiba terjatuh.